Intro Saya dituuh dengan kembali adanya kelurahan yang berstatus zona merah Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali Meminta Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin kembali menerapkan perwali terkait protokol kesehatan Sementara itu di masa pandemi ini Kota Banjarmasin sebelumnya Telah berhasil membuat semua kelurahan menjadi zona hijau Hal ini tidak luput dari peran serta seluruh elemen masyarakat Baik pemerintah, para pemangku kepentingan maupun warga Untuk ikut menaati peraturan yang berlaku termasuk dengan ketat menerapkan protokol kesehatan Dengan adanya dua kelurahan yang mencatat status zona merah Wakil Ketua DPRD Kota Matnor Ali meminta Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin Untuk kembali menerapkan perwali terkait protokol kesehatan Tindak lanjut itu bahwa lawan dengan dinas pendidikan Tolong ini ditingkatkan kembali gugus kendali, gugus depak, gugus tugas pemerintah kota TNI Puri dan Sarpopipi Pernagakan perda 68 atau kembali dilakukan Eksekusi lagi Nah itu seperti itu Karena kita pemberlakuan perwali 2068 itu begitu dilakukan Itu sangat drastis kita menjadi daerah hijau Artinya begitu kita hijau lengah lagi Tidak ada lagi melakukan eksekusi di lapangan untuk melakukan rigia Artinya ada beberapa Nah sekarang kita ingat bahwa Yang sekarang ini bukan klaster apa-apa lagi Artinya klaster keluarga Yang terjadi ini Klaster keluarga ini mungkin Karena orang OTG Dia bisa memberikan pelayanan kulit-mulit kepada orang lain Bawa ke rumah ternyata terkonfirmasi Bawa ke rumah yang kena Ini rumahnya berkentayangan lagi dengan keluarga sampingnya Akhirnya terkonfirmasilah di situ Nah ini seperti itu Murtasya Bajar TV Murtasya Bajar TV selamat menikmati